Ehm, ehm, ehm What's up guys, gue Capicron Jadi ada sebuah game Roblox yang unik guys Liat nih Oops, I failed my math test Oops, nilai ujian matematikaku dapet jelek Dapet F, 0, syukurin Jangan kasih tau ibu Nah lo Aduh, jadi batuk karma nih kayaknya Eh, kok tonggorokan gue jadi gak enak sih Yah, ujian matematika gue dapet F Atau 0, jelek Aduh, gimana ya Jadi begini ceritanya guys Suatu hari di kelas Oke, semuanya itu untuk hari ini ya Sebelum kalian pergi, bapak akan bagiin hasil ujian matematika Tapi bukan buat kamu Capicron Kamu harus tetap di kelas sekarang Kita harus bicara Yang lainnya silahkan pulang ya Nih, kamu si A Nih, kamu si B Nih, kamu siapa? Bapak gak kenal, tapi yaudah bapak kasih aja deh Nih, lah kok sama kayak yang tadi? Kamu saudaranya ya? Ya ampun Ini berarti hasil ujianku Gagal lagi Jelek, 0 Jadi kenapa pak? Ada salah apa ya? Lihat, hasil ujian kamu Jelek Kamu gagal ke 750 kali Buset, 750 kali Eh, bapak Tapi ibuku gak bakal senang Nih, kamu bisa lihat sendiri nih ujian kamu Ya ampun Bapak, jangan kasih tau ibu ya pak Please ya pak Kalau kamu gak dapet nilai bagus Nanti selanjutnya kamu gak naik kelas Aku harus pulang sekarang sebelum ibu pulang Ya begitulah ceritanya Ibu belum balik kan? Coba cek sebelah sana Belum Cek sebelah sana? Ya Ibu belum balik Berarti ini ujiannya Aduh, gimana ya? Ini seriusan ujian matematika Kenapa ujian matematika Enggak kayak matematika Masa matematikanya kayak esai? Ah, yaudah deh Berarti sebelum ibu pulang Harus di Aduh, gimana ya? Diumpetin kali ya? Umpetin hasil ujian matematika Tapi Umpetinnya dimana ya? Coba-coba masuk Aku harus umpetin hasil ujian matematika ini Dimana? Dimana umpetinnya? Aduh, ada waktunya lagi kambing Disini Taruh ujiannya disini Dibakar ya Ya Dibakar aja dibakar ya Hasil ujian matematikanya dibakar Coba bakar Makan nih ujian Tuh Udah Udah Harusnya ibu gak tau kan? Jadi ya Udah Aku tidur aja deh tidur Mana tidur? Bukan kamar tidur Ini nih Ya Tidur Ya Sudah Yang penting kan ibu gak tau kan? Itu aja kan? Bentar ini kenapa ada nuklir Ini gue tau ini apa ini? Ini pasti pay to win lagi nih Ini pasti ending tapi bayar Enggak, gue gak mau Scam Tapi menarik sih Satu Bentar lagi ibunya pulang Nah ibunya pulang Naik mobil Sekarang gue harus ngobrol sama ibu Yaudah ngobrol Halo ibu Ibu dari mana? Ah Akhirnya pulang Aku akan istirahat di sofa Aku hari ini nonton film apa ya? Tunggu sebentar Itu di api unggun ada apa? Waduh Ketahuan dong Itu ulangan matematikanya Capricorn Itu nilai 0 F Yah Ketahuan dong Kenapa kamu buang hasil hujan tadi? Tapi unggun Lah malah gue lagi nge-tiktok Iya Itu karena aku gak peduli ibu Lol Yaudah kalau begitu Terus Buset Ditebak di basoka gue Ending kamu gak peduli Lah Oke kalau gue umpetin disini Masih ketahuan Hmm Berarti gue harus umpetin dimana guys Ah Aduh Umpetin dimana? Berpikir Ayo berpikir Ayo berpikir Di sofa Gak bisa di meja Gak bisa di Di mana ya? Di oven Gak bisa di Oh Di kulkas Apakah umpetin hasil ujian 0 di kulkas itu bagus guys? Bagus atau enggak? Coba kali ya Tadi kan si ibunya gak ngecek kulkas kan? Yaiyai Umpetin di kulkas aja udah Aduh Sepertinya gue menyesal Gue menyesal Kenapa gue taruh disini? Pastikan kulkas bakal dibuka setiap hari Aduh Salah lagi bro Nah loh Harusnya gak ketahuan Harusnya ibu gak tau Aku lapar Waduh Aku akan membuat makan malam Nah loh Kan Dibuka Tadi ibu gak buka kulkas Kenapa sekarang ibu buka kulkas? Oke Kita akan membuat ayam Tunggu Apa ini? Apakah ini yang aku pikirkan? Ini ujian matematikanya Capricorn Sampai beku Dia gagal lagi Yah Ketahuan dong Terus gue diapain? Dibasokan lagi Oh Nah loh Sampai digedor-gedor Enggak Gak ada disini ibu Buka pintunya Enggak Yaudah deh Gak ada pilihan lain Jangan ibu please Jangan Diapain emang? Wadah Didobrak pintunya Apa ini Capricorn? Gak tahu ibu Itu Itu apaan emang? Salah jawaban Hah? Ya No Didebak Pasokan lagi Tapi kan rumahnya ancur Kalau rumahnya ancur Tidur dimana dong? Kenapa gue taruh di kulkas? Ternyata taruh di kulkas Bukanlah sebuah ide yang menarik Siapa yang bilang menarik tadi? Hah? Siapa yang bilang? Oke Kalau umpetin di kulkas Gak bisa Dan yang gak mungkin bisa Berarti gue umpetin dimana? Disini bukan Ini matiin listrik doang Kayaknya gak guna deh Di toilet Di toilet Di bak mandi Gak bisa Di wastafel Gak mungkin Di Oh Umpetin Hasil ujian matematika Di dalam toilet Di flash Iya bener-bener-bener Harusnya ini bisa Gue percaya banget 100% Ini pasti berhasil Gue percaya Udah Gue usah ini Terus gue flash Nah Harusnya bisa Lah Lah Kok banjir? Kenapa banjir? Waduh Itu Aduh mampet Bro Klosetnya mampet Toiletnya Ketahuan dong Yaudah Yang penting Pintunya jangan dibuka ya Yaudah Yaudah Aman-aman Harusnya aman Asal ibunya Jangan ke kamar mandi Eh ibu kan pasti ke kamar mandi Kenapa gue gak kepikir itu? Gak mungkin si ibunya Gak ke kamar mandi Kambing gue lupa Ketahuan lagi deh gue Bentar Kamar mandinya Gak bocor kan? Oke Airnya gak keluar Kayaknya aman ya Senang sekali bisa pulang Aku ingin ke toilet dulu Jangan ke toilet ibu Ibu jangan ke toilet please Itu suara apa ya? Jangan dibuka Yah 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 Ibunya kena air Ibunya kena air Ibu Kenapa gue malah tidur? Ending kamar mandi banjir Eh bentar Bentar Tapi ibunya gak tau kan? Hah? Ya kan? Si ibunya tadi gak nemuin hasil ujiannya kan? Berarti Apakah ini good ending? Apakah ini good endingnya guys? Mungkin Oke Ternyata Umpetin di kamar mandi berhasil Tapi apakah ada tempat lain yang lebih good ending lagi dibandingkan good endingnya ya? Hmm Coba di Oh Bisa umpetin di lemari Ini menarik sih Di lemari menarik ya Umpetin di bawah kasur gak bisa Di Ini apa ini? Mesin Apa? Mesin penghancur kertas Oh iya ya Gue ternyata punya mesin ini Yaudah disini aja Nih Dia masukin Terus Dan rusak Tuh kan Jadi serpihan deh ujiannya Dada ujian Ujiannya udah hancur Kali ini gue percaya ini pasti ending lebih good dibandingkan good endingnya Gue percaya 100% Enggak Kali ini gue gak panik guys Kali ini gue gak panik ya Karena kali ini gue percaya pasti berhasil Aku sangat lelah Aku harus membawa kertas sebanyak ini Lah kenapa ibunya bawa kertas Kenapa si ibunya tiba-tiba bawa kertas Aku harus hancurin kertas ini Lah kok si ibunya tiba-tiba jadi mau hancurin kertas Jangan 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 ibu Stop Stop Enggak Aku pengen hancurin kertasnya Yaudah deh ini aku hancurin deh kertasnya Oke harusnya sih gak ketahuan ya Iya tuh gak ketahuan Aman Aman kan Kenapa mesinnya gak berfungsi Lah apa mesinnya gak berfungsi Kenapa tiba-tiba mesinnya gak berfungsi Jadi hancurin Tunggu bentar Apa ini Lah ketahuan lagi Ini pasti ujian matematikanya kapikro nih Lah itu huruf F nya masih ada Huruf F nya masih ada Kenapa huruf F nya gak hancur Wah Ya ketahuan lagi dong gue Uy Bangun bro Ibu jangan bangunin aku dong Kenapa kamu gak kasih tau Ini apaan nih Sana ibu pergi aja lah Aku mau tidur Aku mau tidur ya bu Dada good night Tidur lagi Waduh Nah lo Sampai merah gak tuh ibunya Meledak dah Waduh Beneran meledak ibunya Shredded disaster Yaduh Ibunya marah sampai meledak Nah lo Waduh Tapi tuh gimana ceritanya Masa iya itu Mesin penghancur kertasnya Gue masukin kertasnya Kertasnya hancur Iya bener hancur Tapi huruf F nya gak hancur Apa-apaan itu Berarti kali ini gue tau guys Gue harus taro dimana ya Umpetin hasilnya di Ini nih nih Di lemari nih Gak mungkin si ibu ngecek lemari ya Di lemari gue harusnya lebih aman Ya aman Jadi sekarang Udah sih Gak ada yang perlu dikhawatirkan ya Coba Apakah kali ini si ibu bisa menemukan di dalam lemari Tapi bisa aja sih Kalau di game ini ya Tapi semoga aja enggak Semoga aja enggak nemuin Halo ibu Ibu udah pulang Ibu hari ini keliatannya senang sekali ya Itu karena aku lagi senang Hari ini indah di pekerjaanku Gak ada yang bisa membuatku jadi marah Oh Aku gak tau soal itu ibu Tapi ngomong-ngomong Aku denger ujian matematik kamu udah dibagiin ya Ada dimana Di mana ya Aku gak punya ibu Hmm Oke Ibunya percaya Kalau gitu kita duduk dan ngecil Ibunya gak marah Gak ngecek Oh Good ending kah Hmm Siapa yang telepon aku Apakah itu Gurunya Capricorn Lah Si bapak gurunya telepon Kambing ditelepon Halo ini gurunya Capricorn Aku mau kasih tau Kalau hari ini Capricorn gagal ujian matematikanya Apa Dia gak bilang bu Enggak Dia gak bilang apa-apa Yaudah Selamat beristirahat ya bu Jangan khawatir Aku akan Nah lo Yah Ketauan dong Iya Ada apa ibu Lihat ke aku kalau lagi ngomong Aduh Hari ini kayaknya aku dihukum deh Iya kamu dihukum Kamu tau apa yang akan terjadi sekarang No Wah jangan kabur Guanya kabur Terus apa ini Jangan bilang gue ngumpet di lemari Jangan bilang gue Hah Mudah Ending berbohong Kamu berbohong kepada ibu Lain kali jangan begitu ya Tuh Dengar tuh Jangan berbohong kepada ibu Dengar nih Nih Dengar nih Bentar Ini gue Ledakin rumah Apakah gue harus bayar Robux Untuk ledakin rumah Ini kayak gini-gini Gue keingetan yang Need more friend nih Need more friend Coming to game Ledakin rumah Bayar Wadah Pertama kalinya gue main game ending Endingnya bayar pake Robux Semoga aja gak bayar Robux Coba tes ya Berarti gue harus beli Robux Untuk mendapatkan ending Seriusan Enggak 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 mungkin Enggak mungkin Kalau yang ini Ini Seriusan Yang ini Bayar juga dong Bayar semua endingnya Yang ini Bayar juga Disini Enggak ada yang bisa apa gitu Ya gimana dong ini Ibunya udah balik Gue belum umpetin Masih dipegang lagi Buka Buka Buruan buka Ayo buka Kenapa ini gak bisa dibuka Yaudah Bisa lewat Pintu sini gak Aduh Gak bisa lagi Yaudah lah ya Emang udah nasibnya begini Ibu Selamat pulang Aduh Masih dipegang lagi Halo nak Apa Bentar Itu apa di tangan kamu Kenapa aku melihat Ada warna merah Ibu Ibu salah lihat kali Coba kasih lihat No Gak mau Ya ampun Ini apa yang aku lihat Kamu sangat dihukum hari ini No Dihukum lagi Wadah meledak lagi ibunya Kamu ending tertangkap Bentar Berarti gue Kalau mau dapet endingnya tadi Gue harus bayar Aduh Harus bayar lagi Ini kedua kalinya ya Ini kedua kalinya Gue mau Gak ada kata-kata ketiga kali ya Yaudah Yaudah Gue beli Robux dulu ya Yaudah Berlama-lama kemudian Padahal gue udah mau mencoba Enggak pay to win Tapi kenapa gitu Kenapa Yaudah lah ya Demi dapet ending Beli Robux juga Gue ujung-ujungnya Tapi yaudah Demi dapet ending Coba Ledakin rumah Yaudah Ledakin rumah Iya-iya-iya Gak apa-apa Beli-beli-beli Coba Padahal gue gak Gak sudi sih Tapi mau gak mau Ledakin hanya rumahnya Oh sekolahnya disitu Deket Nah kan Dengan rumahnya meledak Harusnya ujian matematikanya Gak ketahuan Explosion ending Well Seenggaknya ujian matematikanya Ilang Hah Berarti good ending dong Iya kan Eh bentar Tapi rumahnya juga ilang Lah Kambing Baru inget gue Coba Kali ini gue pengen Ini-nih-nih-nih Nih ya Ledakin sekolah Kalau sekolahnya meledak Berarti harusnya gurunya juga ikutan meledak Jadinya gurunya gak telepon ibu gue Makan nih pak Lagian bapak sih Kasih-kasih tau ibu saya nih Ya tuh pak Nah lo Meledak dah sekolahnya Mana nuklirnya Wadah Wadah Eh rumah gue juga kena bro Nih pak gurunya tuh Pak gurunya ada di sebelah sini Nah Ending nuklir sekolah Hmm Aku bisa lihat Kamu sangat benci sekolah Ini kenapa sadis banget ini Oke Berarti Apa lagi yang sekarang Gue harus lakukan Tornado Apa nih tornado Apakah ujian matematika Gue bakal Kena terbang tornado Spawn tornado Bayar lagi Ampun dah gue Yaudah 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 Nah ini tornado nih Yaudah Ujian matematikanya Lempar aja ke tornado Ya Ya rumah gue kena Kena terbang Lah Guanya meninggoy dong Ya seenggaknya Ujian matematikanya Terbang lah ya Weh sekolahnya Nggak kena Curang Ending tornado Oke Berarti apa lagi yang belum Tornado Udah Ini udah Ini udah Oh iya ini Matiin listrik rumah Iya Matiin listrik rumah Jadinya rumahnya Mati lampu Dan Iya Mau nggak mau Aduh Bayar lagi Kambing Bayar semua Semuanya aja Bayar Yaudah Yaudah Tuh Dah Nah Terus Terus apa Lah Dapet batch doang Kambing itu ternyata Cuman batch Disini 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 Dada Ya Ini mah masih sama dong Ditelepon sama guru Aduh Gue kira itu ending Ternyata cuman batch Merasa terkena scam Gue sekarang Stress dah gue Robux gue Tuh kan Sama kan Ya Tuh Meledak rumahnya Tuh kan sama Yaudah lah guys Kayaknya itu aja dah Terima kasih gue kena scam Video selesai dah